Ya, mirsa kebakaran permukiman di Koja, Jakarta diduga akibat ulah seorang pria yang depresi. Pria tersebut sengaja membakar rumahnya hingga merembet ke bangunan lainnya. Puluhan rumah warga di Jalan Lorong L, Koja, Jakarta Utara, hangus terbakar. Tercatat 37 rumah semi permanen ludes dalam peristiwa kebakaran yang terjadi pada selasa sore. Diduga kebakaran dipicu oleh seorang pria depresi yang berupaya membakar rumahnya. Sebelum peristiwa kebakaran, pelaku sering mengancam untuk membakar rumahnya. Terus ada pun rumah yang awal kejadian adalah rumahnya Pak Chandra. Rumahnya Pak Chandra itu diperkirakan sekitar umur 32 tahun. Dan memang Chandra ini menurut keterangan masyarakat bahwa itu sering melakukan omongan kepada orang tuanya atau pengancaman kepada orang tuanya bahwa rumah ini akan saya bakar. Bahkan tadi kejadian awal adiknya sempat dimarahin dan dijike. Setelah itu dia main korek, setelah koreknya dilepas, dia tinggal di korek itu ternyata menimbulkan api.